Jadi seminggu waktu itu dua kali sampai tiga kali Angkot gitu Enggak dikasih fasilitas Dikasih motor gitu Enggak Udah lu pake angkot Angkot aja Terus waktu itu juga Kebetulan kakak kan udah punya rumah Oke Dia bilang Enggak lu ngekos aja Jangan di rumah Jangan di rumah Parah banget Ini parah banget sih Iya kacau sih Ini kacau banget sih Ini kan mendidik adik Enggak enggak Kacau banget sih Kacau banget Jalan Arief motor ada tapi Halo Sobat Sporti Kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia Di Bola Langit Ibu Pertiwi Yang mengalahkan Jebret Kami lebih bagusnya pada Just Talk Baik yang membership apa non-membership Kami lebih bagus daripada Offside Duo Kami juga lebih bagusnya pada Viva Gold Masih ada enggak? Oke-nya udah pindah ke DPI Viva Gold? Masih ada? Enggak ada Udah enggak ada Berarti kami sudah menggugurkan satu Satu persatu akan menggugur Di bawah bayang-bayang kami Kami juga lebih bagus daripada tulisan-tulisan Aino Rohman Kami lebih menarik daripada Mojok.co Putut Iya Analisa-analisa Analisa-analisa yang Garis tengah Ruang taktik Apa lah itu Kita lebih paham sepak bola Daripada kalian Kami juga lebih bagus daripada Regulasi Liga Indonesia Regulasi apapun itu Regulasi promosi di keradasi Regulasi pemain asing 5 plus 1 Kami lebih bagus juga daripada Tata kelola dan pembinaan usia muda Daripada PSSI Grassroot Yang tidak tahu arahnya mau kemana Betul Kami lebih bagus daripada manajemen Persipura Udah lolos loh Udah lolos Tapi kami masih tetap lebih bagus daripada manajemen Gimana? Terima kasih enggak sama Ricardo Salam PSI Oh ya mantap Kakak Rigi Mantap Kami juga lebih bagusnya apa lagi? Udah 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 habis Udah ya Habis Dari Pilpres Paling tinggi dah Udah udah tuh Beyond Iya Kali ini kita kedatangan Siapa nih? SAD keempat SAD Uruguay Generasi yang Generasi yang hilang Generasi yang hilang Kalau kemarin kita mengenal ada Samsir Alvin Wassalamuala Sama Manahati Dan ini juga yang sempat Diaspora Diaspora ke? Ke luar negeri Maksud main di luar Main di luar Di beberapa klub Beberapa klub di luar negeri Karirnya nyaris seperti mereka-mereka juga Betul Ke Vise juga Ke Vise Sempat ke Australia Australia juga Australia juga sempat Mau coba ke DC Iya Ini juga sama karirnya Iya Dan dia adalah Anak Cikajang Anak Cikajang Bermain di lapangan Legend Cikajang Ibrahim Aji Iya Abangnya sudah kita datangkan kemarin Betul Oh ini punya abang Punya abang itu abangnya Kok mirip ya? Kita sambut bersama inilah dia Yandi Sofian Munohor Gokil Gokil Apa kabar Bang Yandi? Mirip gak? Mirip banget lah Ini kayak pinang di belakang pak Pak pecah rata Yandi Yang di jeng Aabo Lebih jago mana? Dia lah Dia lah Lebih jago Aabo Kalau lebih ganteng Lebih ganteng mana? Boleh diadu Boleh Dia kemarin Kakak Mamat Kalau endorse di Sport 77 Jumbra Anda mau endorse apa sih Banda hati list Gue endorse apa sih? Terus abis itu bilang Bebas Ayo Kapan? Bisa Pokoknya kita terbuka Aman Oh iya iya Tapi semua produk kan Nah ini Kayaknya saya sudah curiga Kayak yang haram-haram Yang dia mau endorse Kesini Makanya Terima semua produk kan Parah Bisnis jalan Tapi ini Yandi baru beres latihan ya Dari latihan tadi Pagi Ini ada Tadi Ada tadi dia Hadir? Ada hadir Marah-marah mulu kalau latihan lari Kenapa? Capek kali Oh dia yang gak suka Kalau latihan lari Gimana kondisi tim? Persi kabu aman? Aman Semua kondusif? Kondusif Sekarang peringkat berapa ya Persi kabu? Dari bawah Ini mirip-mirip 11 dari 100 Iya Ini mirip-mirip begitu tuh Kedua Dari bawah Kalau di Kan berarti kan Kita biasanya ngeliat tim tuh Road to juara nih Kalau ini road to lolos degradasi Kalau di posisi itu Yan Itu gimana sih Deg-degannya Presur sih pasti Kayaknya lebih presur Itu ya Daripada kita Ajar juara Ajar juara Itu main dengan beban pasti ya? Pasti Nah oke berarti Tujuannya adalah Meloloskan Persi kabu dulu nih ya Soalnya kalau misalnya Degradasi itu Deg-degannya Gue gak belum pernah tau ya gitu Kalau juara tuh Ngejar juara tuh Ini ya Semangat buat ngejar ya Nah kalau degradasi Di satu sisi kan kita kayak Susah keluar dari lubang gitu loh Kalah-kalah-kalah Kayak nyari menang aja susah gitu Iya Karena itu main dengan pressure Preser sama mental sih bang Iya Mental Kita juga mental kan Kalau misalkan gak dapet 3 poin 3 poin terus kan mental juga Tambah down Tambah down Jadi ya mungkin Kalau misalkan nanti kita Dapet Poin Apa? 3 poin Dari pertandingan berikutnya kan Terus kita juga Percaya diri mulai tumbuh Mulai tumbuh dari sana sih Itu yang paling PR sih kayaknya Di mental sih Di kepercayaan diri Tapi yakin ya? Harus yakin sih Suasana tim Kondusif juga? Suasana tim kondusif Karena Apa Cair lah Dari pemain Asing Ke pemain lokal Semuanya pada Cair juga Gak ada blok-blokan juga Keluarganya sangat bagus Kaptennya siapa disitu? Tung Kayaknya ganti kapten Harus ya Siapa? Harus Dia udah paling bener Siapa? Kayaknya masalahnya ada di kapten Gak Dia udah paling bener Kapten itu coba diseleksi lagi deh Kayaknya Itu yang membuat Voting ya? Betul Itu yang membuat Persikabu ada di Dua Tarbawa Karena salah pilih kapten Salah pilih kapten Selain mana hati Emang siapa lagi? Yang ada Kapten keduanya siapa? Dimas Derajat Oh Dimas Derajat Nah mending dua itu Langsung cari yang ketiga aja siapa Mending Dimas Derajat Atau Andi Setio Soalnya Yang dua itu Kalau misalnya ada mana hati Gak mau jadi kapten Jadi udah Mana hati udah Oh udah otomatis Mereka salah percaya orang Salah percaya orang sih Andi Setio tadi Di belakang oke tuh Makanya Mending Andi Setio Ya Allah Lepas tanggung jawab nih Coach Persikabu Coach Coach Aji Iya kan? Coach Aji Tolong dipertimbangkan lagi Karena menurut analisa kami Membuat Membuat Persikabu itu performnya Belum naik Dan Statis di peringkat-peringkat bawah Karena salah pilih kapten Jadi Tolong dipertimbangkan lagi ya Demi Persikabu Tetap berada di Liga 1 Andi Setio Mana hati Yandi Dimas Derajat Kok dengan materi bagus Ada di bawah Yan? Kenapa Yan? Mungkin Start awalnya kali ya Coach Start awalnya kayaknya Kita kan beberapa kali juga ganti Pemain asing Gak sesuai Ini itu Ini itu Banyak lah Maksudnya Itunya Faktor-faktor Problemnya Faktor-faktornya Terus Kita kan Kemarin Karena Pak Kansari di Renov Kita juga Musafir ke Itu ke Wibawa Mukti Di Cikarang Terus kan Ya gak ada supporter Gak ada apa gitu Jadi Udah beban Gak ada kasih semangat lagi Gak ada Gak ada Kasih semangat juga sih Abis ini Bali lagi Abis ini Homebase pindah ke Bali Udah Tambah gak ada lagi Tambah kosong Udah Orang Bogor di Bali Boleh dong Boleh Sama B Bogor dan Bali Bisa lah Iya Nonton lah Tetap mendukung Tetap mendukung Tapi Bersikabu sendiri Itu kan Performingnya naik turun Naik turun Makanya terus Ketika tidak stabil Yang saya pengen tanya itu Itu bermasalah Tidak bagi striker Pada akhirnya juga Mental untuk kayak Kan harus menang nih Menang kuncinya Cetak gol gitu Nah sebagai striker Yang sudah melalang buana Di banyak klub Ketika berada di tim-tim Yang di Hampir di degradasi gini Itu tuh Ikut buntu juga tidak? Di depan gawang Kalau misalkan Untuk saya pribadi sih Justru kayak malah Jadi nothing tulus ya Bang ya Jadi apa namanya Ya main 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 Apa Dengan Style saya aja gitu Terus ya Pasti Ikutin Instruksi dari pelatih juga Tapi kalau misalkan Apa namanya Jadi buntu Jadi buntu kayak gitu Ya kita juga bergantung Ke pemain yang lain sih Kan kita juga bisa Kerja Kita juga butuh Support juga Tapi sejauh ini sih Gak ada Gak ada Buntu kayak gitu Karena semua pemain juga Kasih 100% di Lapang Karena Kita juga udah sepakat Sudah Satu suara Kita pengen lolos dari Degredasi sih Tujuannya cuma itu ya Jadi berdoanya Bisa dua tuh Apa Berdoa dan semangat Untuk lolos Sama berdoa Regulasi dirubah lagi Jadi tahun ini Tidak ada Degredasi lagi Ini kamu udah tau info ya Bukan Kok tau info Kok ini info Kalau ini kejadian Ada regulasi Degredasi Kok saya tau info dari mana Orang gak ada Kok tiba-tiba ada wacana Bisa tau dari gitu Itu anda pasti merumuskan Saya suruh berdoa Saya tidak kasih tau info Kecuali saya bilang Eh tahun ini aman Degredasi cuma satu Kecuali saya bilang gitu Saya suruh berdoa Dan berjuang Oke Itu kan Nanti kasih info di belakang ini Iya Nggak disini aja nih Nggak ada info Ini bulan Bulan Februari ya Nggak ada info Mamat udah berbicara seperti itu Dia selalu benar Semarang semarang Nggak ada info Nggak ada Aman Kau atau Iya ya Gibran jadi Saya udah bilang Dari sebelumnya Eh benar Oh iya bang Iya Indonesia juara SEA Games Dia bilang Ada di Kulimat Di Kulimat Cing Abdel Ada Sampai Coach Widodo ngechat Si Mohd bener ya Prediksinya ya Indonesia juara SEA Games Terus Apa lagi Satu lagi Tuan rumah Bukan U20 U17 Bener Terus Sisa satu nih IFF juara Indonesia juara Ini dulu aja bang Nah regrasi dulu Anda berdoa juga Iya Tapi anda berdoa Tapi kalau kapten kayak begitu Ya sama Doanya tertolak dari kapten Imamnya udah salah nih Tapi Yandi Awal mula karir Yandi itu Berarti sama sama Abo Dari Cikajang Dari Cikajang Lapangan yang sama Lapangan yang sama Berdebu Karena sekarang kan udah di renovasi Di renovasi kemarin Dari tahun 2020 Kalau nggak salah Tapi Awalnya sih Justru banyak-banyak Ngehasilin pemain Dari lapangan kayak gitu Yang berdebu gitu ya Yang berdebu gitu Pasir tuh Ditanam pasir ya Enggak Bang Berdebunya karena apa Panah Oh kalau panas Kalau panas Jadi debu Kalau hujan Ya jadi lumpur Lumpur Berarti Yandi kecil tuh Melihat abang-abangnya Dari Cikajang Main-main pada main liga tuh Karena Exodus awal-awal tuh kan Gimanur Jaman Nova Zainal Itu persik Panggerangan lah Ke pangerangan Abo, Jainal Arief Itu waktu itu masih jadi penonton Di stadion ini Cikajang Betul bang Jadi kita tuh dulu Punya ritual Kalau misalkan Lebaran Idul Fitri tuh Kumpul semua Oh kayak Tulehu Iya sama Kayak gitu Kan kalau misalkan Kayak Bang Giman Bang Ova gitu Dateng-dateng Semua tuh pada Ya ibaratnya Udah Kelihatan lah gitu Pemain-pemain bola itu Bawa mobil Kayak gitu Kelihatan lah Suksesnya gitu Dari sana Mulai Bener-bener pengen serius Main bola Karena waktu itu kan Pertamanya yang muncul Itu kan Bang Opa sama Bang Giman kan Terus A.A.A. juga Kesini-sininya Nah ditambah Kesini-sininya A.A. Maksudnya bisa Angkat Keluarga Bisa Memperbaiki Ekonomi lah Keluarga Mulai dari sana Pengen ngikutin jejak gitu Oh jadi kalau Gimanur Jaman Sama Nova Zainal pulang ke Garut itu Bawa mobil Iya Udah langsung kelihatan Iya sepatu kan Bang Kalau misalkan kayak Oh iya sepatu Sepatu Kalau di kampung dulu Paling sepatu apaan sih Kodachi Iya yang kayak gitu-gitu Bang Kayak Concorde dulu tuh ada Tau Kodachi Tau-tau Tau Oni Cuka Barut Dulu Kodachi Terus sekarang Oni Terus Yandi dari situ Oh saya akan menjadi seperti mereka Pengen seperti Ya Senior-senior lah disana Itu sodara semua apa gak sih? Masih sodara Masih ada ikatan sodara Amanova Amanova Jainal apa? Iya Kalau misalkan bisa dibilang Paman kali ya Oh Paman Gimanur Jaman? Sama Paman juga? Sama Paman juga Masih keluarga Terus sama Uwut Kuswendi Oke Persib Dulu Persib Sama Mang Nyanyang Masih ada ikatan sodara Oh Satu sodara semua Semuanya lahir di lapangan ini ya? Iya Mereka latihannya di lapangan itu Kalau yang itu Johan Juansa itu Kalau misalnya itu Atas Atas Rudi Giovanni Kalau Rudi Giovanni hampir seleting lah Johan Juansa itu dari ini? Cikajang? Cikajang juga Cikajang Sekarang di Cilegun Ya sekarang di Cilegun Kemarin ketemu gue lagi makan Johan Juansa ini Johan Juansa berarti Angkatannya lebih atas? Iya Oke Angkatan 3 tahun lebih kalau gak salah Tapi canggih itu Dulu kan dia masih usia muda Udah di AFF Senior 2010 kan Iya Sama juga itu juga Oh jadi dia makin termotivasi nih Mereka udah pada naik Iya Dulu kan pas Ajohan di 2010 Pas saya masih di Uruguay tuh Oh Pas saya masih di Uruguay Waktu dia di Pelita ya? Dia di Persijab Jepara 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 Persijab Jepara dia Nah dulu lapangan Cikajang ini Itu kan generasi per generasi tuh Nah dulu waktu zamannya Kang Abo Terus kemudian Apa namanya Giman Nurjaman Nova Zainal Berarti Yandi tuh Nonton di pinggir lapangan Pinggir lapangan Atau main bareng? Pinggir lapangan bang Belum main bareng Senioritas berarti masih berlaku ya? Yang masih ada disitu Yang pake lapangannya Beliin minum ke warung Masih nyeker-nyeker Gak pake sendal Gak pake sepatu tuh Jadi lapangan Cikajang bukan hanya penghasil Pemain bola Tapi Tapi anak gawang Iya dilatih dari anak gawang Jarang-jarang loh Di lapangan-lapangan Udah ada Anak gawangnya Ini ada ya? Ini ada Ini nonton Nonton Iya Jadi kalo misalkan kayak Kan kalo misalkan di kampung-kampung gitu loh Setengah main tuh Pasti ada anak-anak pada main bola Itu saya kayak gitunya Oh yang ketengah-ketengah Kalo gue ketengah Kayak gitu Oh itu yang linda disitu Tapi gak ikut main sama abang-abang ini ya? Gak Waktu kecil gak Berarti berharap cepet-cepet mereka cabut dong Dari situ sehingga kalian bisa Kuasai lapangan ini Kalo liga kan mereka cabut juga Iya Kalo liga lapangan kosong Iya kan Itu kalo yang Tapi momennya ya Yang dapet liga Maksudnya yang main di liga Kalo yang tetap disitu Yang seangkatan Kang Abu dan lain-lain Tapi Masih disitu gak kemana-mana gitu loh Yang masih jagoan kampung ya Iya Banyak juga gak? Banyak Banyak Masuk seangkatan saya juga banyak Terus itu Momennya ketika ke Uruguay itu Itu gimana? Nah jadi momennya kayak gini SMP Waktu itu SMP Saya Tadinya pengen ke SMA Ragunan AA juga udah Maksudnya AJNL juga udah Merekomendasikan Udah Cari-cari info lah Nah kemudian waktu itu Kebetulan di SMA Ragunan Kan penerimaan siswanya beda Sama SMA yang lain bang Jadi penerimanya tuh lebih Lambat gitu Lebih mundur gitu Lebih mundur Jadi Kan kalo misalkan Sekarang mau masuk ke Ragunan Gak mungkin juga nunggu Terus nantinya malah Gak masuk juga Gak masuk Nah jadi waktu itu Plan B nya Saya SMA di Bandung Di Taman Siswa waktu itu Oh oke Tamsis Di Taman Siswa Sambil nunggu Seleksi di SMA Ragunan Yaudah Sekolah dulu di Taman Siswa Nah pas Beberapa bulan Di Bandung Adalah waktu itu Seleksi yang ke Uruguay itu bang Jadi kan Beberapa Provinsi ya Provinsi yang waktu itu Kebetulan di Jawa Baratnya Di Bandung Di UPI Oke Udahlah masuk Ikut seleksi Ikut seleksi Dan beberapa tahapan Sampai waktu itu Ada seleksi nasionalnya kan Di Jakarta Yang Bandung lolos berarti Yang Bandung lolos Waktu itu ada Berapa orang yang dari Bandung tuh Lima Kalo gak salah Lima Berangkat ke Jakarta Nah dari Jakarta itu Seleksi Masuk lagi Ke tahap berikutnya Masuk-masuk Dan waktu itu Seleksi disatuin Sama yang Timnas U16 Jaman Alan Marta CS Alan Marta Iya Alan Marta CS Duetnya Samsir tuh Iya Duetnya Samsir di 19 ya Di timnas 19 Jadi Sama Nofri Setiawan CS Waktu itu Dan Mereka udah Punya labelnya U16 Timnas Sementara saya kan Masih dari Cikajang Iya Tapi Ya itulah yaudah Maksudnya Diikutin terus-terus Dan Alhamdulillah bisa Masuk sampai ke Berangkat tuh Berangkat dan Masuk berapa besar ya Waktu itu ya 25 Yang diberangkat kan 25 ya 25 Termasuk U16 ini berarti Yang timnas Ya Digabung kan Diseleksi lagi kan Diseleksi lagi Dan Waktu itu Alhamdulillah dapat Ini dari Almarhum Om Iswadi Om Iswadi Idris Itu dia bilang Dipanggil saya Waktu itu Sini kamu katanya Arief Dia bilang Oh karena mirip Jangan lari Sini kamu katanya Sini lu katanya Orang dimana-mana Ejek-ejekan Nama bapak ya Nama kakak Arief sini lu Waktu itu kan AA lagi rame-rame nya Jaman timnas Timnas Piala Asia 2007 Oke Dia Cabut hari-hate Makan nasi goreng Makan nasi goreng Cepat dibahas ya Kemarin ya Dia bilang gini Gue disini gak liat Nama abang lu ya Terus gue juga gak ngeliat Abang lu Latarnya kayak gimana-gimana-gimana Itu masalah Abang lu Abang lu Kalau misalnya lu beda Sekarang lu disini Tunjukin Jangan lu bawa-bawa Embel-embel nama abang lu Tari sana Yaudah Tunjukin lah bang Maksudnya Bener-bener pengen Ikut gitu Pengen masuk Di 25 pemainin Dan alhamdulillah Lolos Ketemu lah tuh sama Alvin Sama alham Mereka tuh udah di duluan tapi ya Mereka udah Enggak Saya dari barang Dari 2008 2016 Ya Alham malah dari Usulah 19 Dia usianya masih Masuk 16 Alham udah di 19 Berarti Yandi tuh generasi pertamanya SAD juga ya Iya SAD pertama Oke 2008 2008 Tapi emang di Cikajangnya itu Yandi udah ikut turnamen-turnamen Apa belum Dulu Turnamen-turnamen sih Enggak bang Orang masih disuruh beli S tadi Iya Langsung SAD tuh Dari Tamsis kan berarti Dari Tamsis Di Tamsis main Di Tamsis main futsal-futsal doang Terus di SSB di Sain Prima Oh Sain Prima dulu Di Sain Prima Pelatihnya Pak Ana Sutiana Waktu itu mantan Persib juga Tau kan Gitu Dari sana Tapi waktu itu cuman berapa bulan Cuman tiga bulan Di Sain Prima Karena keburu ada seleksi ini kan Dan alhamdulillah masuk Pengalaman sepak bolanya itu Ikut turnamen dan gitu-gitunya juga Enggak banyak Paling suratin Persigar Haornas Oh udah ikut suratin Udah ikut Haornas Persigar Terus Itu ikut dengan tim apa? Persigar Oh Persigar Jadi Haornas waktu itu Saya dapet dua kali tuh 2005 sama 2006 2007 ini saya dapet suratin Oke Nah 2008 masuk SMA Ke Tamsis Oke Berarti memang Di Garut ini juga udah mulai ikut kompetisi Dan Maksudnya Masa seleksi langsung lolos Langsung jago gitu Kayaknya Gak mungkin loh dia pasti ikut Turnamen-turnamen dulu tuh Kecilnya Akhirnya berangkat lah Yandi ke Uruguay Dan waktu itu kan Di Persigar juga Perjalanan dari Cikajang lumayan bang tuh Satu jam Cikajang Garut Cikajang Garut Cikajang Garut Belak-balik bang tiap hari Cikajang Garut berapa lama? Satu jam 25 kilo lah Ada angkot jalan satu jam? Angkot Satu jam Bayar berapa tuh angkot tuh? Waktu itu kalau gak salah 5 ribu Wah yaudah yaudah Mahal sih Ya 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 5 ribu Jadi bulak-balik terus Bulak-balik Oh oke Pas ke Uruguay Cikajang Ngegar Sempat waktu itu bang Dan Apa namanya Ya pastilah Ada aja Omongan-omongan miring Kayak gimana-gimana Makanya yang lolos ini Ya Pasti Ordal nih Ya Oh katanya si Andi mah Asupnya karena lanjut Oke Ngerti kan bang ya Ngerti-ngerti Anjung lah Tapi kayak kamu sendiri ngomong apa Ke Bang Yandi waktu itu Nah Ketika dia dapat kabar bahwa Jadi AA tuh Pas saya ke Bandung Dia gak fasilitasin sedikit pun gak Emang pelit orangnya Emang pelit ya Kayak aja bang Biar mandiri Oh biar mandiri Gak tau waktu itu dia cerita disini apa gak tuh Belum Belum ya coach Jadi Waktu itu sempet Dari kosan saya Ke tempat latihan juga jauh Pake angkot juga bang Dari Karapitan ke Batu Nunggal Coach latihannya dulu Oh kos di Karapitan Kos di Karapitan Karena kan Sekolah Maksudnya dari Karapitan ke Kaudaya masih bisa jalan kaki lah Jadi Seminggu waktu itu dua kali sampai tiga kali Angkot gitu Enggak Dikasih fasilitas Dikasih motor gitu Enggak Udah lu pake angkot Angkot aja Terus Waktu itu juga Kebetulan kakak kan udah Punya rumah Oke Dia bilang Enggak lu ngekos aja Jangan di rumah Jangan di rumah Parah banget Ini parah banget sih Iya kacau sih Ini kacau banget sih Ini kan Kacau banget sih Kacau banget General Arief motor ada tapi Ada Mobil ada Mobil ada Mobil suruh adik naik angkot Dikusir dari rumah Parah loh Kacau Kacau sih ini kacau Terus Terus Udah Sempet waktu itu Karena Saya pun juga dulu Segen sih sama A Gitu Kalau misalkan kayak Saya jujur Dari dulu tuh Padahal kan A di Persib Bisa dibilang Apa-apa Gampang lah Kacau Maksudnya kayak Waktu itu dia juga kan Udah dapet sponsor kan Dari Aparel Terus Mau minta segala sesuatu Gampang lah Ibaratnya Kalau misalkan buat Ade gitu ya Cuman saya enggak Saya enggak pernah Minta apa-apa gitu Tunggu ditawarin aja bang Kalau misalkan sepatu Sepatu latihan udah gak ada nih Sepatu latihan udah gak ada Ya tunggu ditawarin aja Misalnya gak berani Ngomong Tapi sampe pergi Urugu dia gak tawarin pasti Enggak Padahal kontrak adidas ya Adidas Fiks Kontrak adidas Sama atep Sama atep Iya sama atep waktu itu Fiks ini mah Apa Pelit Serius bang Jadi Udah jebol tuh kan Waktu itu di Batu Nunggal Lepangnya jelek banget coach Keras gitu bang Jadi Ke sepatu juga Aduh Sepatu cuman ada Terusak ya Iya sepatu cuman ada satu kan Oh udah jebol Aduh tunggu ditawarin aja Ya udah Dia kan kalo manggil saya Din kan Din Kerenawan lagi apa kan Udah main ke mes kesini Dia waktu itu lagi di mes Kebetulan Di mes Diam Diam Masih punya sepatu gak Nah kayak gitu baru Sepatu udah masih ada satu Tapi udah jebol Udah ambil ke Almarhum Pak Ajun kan waktu itu Apa namanya Kidman ya Pak Ajun Jadi Kosan juga bang Aduh kalo abang tau kosannya Bebas ya Bukan bebas coach Parah sekali coach Gak ada AC Gak ada apa Udah Kosannya Sementara kakak tidur Berlipah Berlipah AC Ade Ade Sempat ada momen coach Waktu itu saya sakit di kosan Sakit saya di kosan nih coach Saya gak berani ngomong sama haa coach Saya ngomongnya sama orang tua di rumah Terus orang tua Ngamuk-ngamuk ke haa Iya Jadi saya yang diamuk sama haa Kenapa gak bilang-ngamuk Mana emang Orang di dia Oh kata Arif Kenapa gak bilang Kan yang deket dulu Waktu dia bilang Langsung waktu itu Saya diantriin pulang dulu Ke Cikajang kan Sama supirnya Waktu itu Saking segennya gitu Saking segen Jadi gak ada bantuan berarti ya Gak ada sih ya Saya Paling saya diituin aja bang Ditunggu Ditawarin Atau gak dikasih Untuk masuk-masuk ke seleksi-seleksi Dan lain-lain juga Gak Waktu itu saya berangkat dari Karapitan ke UPI Itu kan jauh coach Iya ke ledeng Ke ledeng jauh Saya Ajak temen sekelas saya Pakai motor Antriin lah Nanti saya bensinin Antriin ke atas Temen lebih baik Daripada kakak segera Daripada kakak segera Orang tua di Cikajang Merasanya ini semua baik-baik aja Di Bandung nih Adik kakak kayaknya Iya Saling sayang menyayangi Ternyata Ternyata tidak Ternyata Kakak sangat durhakan Terus pas Yandi Ada pengumuman bahwa Yandi ikut ke Uruguay Siapa yang Yandi hubungi pertama kali? Orang tua Oke Orang tua baru ke Dan Dulu orang tua tuh antara seneng sama gak seneng Senengnya mungkin Ya bisa jadi batu loncatan buat sepak bola Apa jadi pemain bola profesional Tapi gak senengnya Jauh langsung coach Karena waktu itu Waktu itu kan Keluar negeri pertama Naik pesawat pertama Terus Ibaratnya Apa ya Momen paling langka lah Karena kan sebelumnya Cuman kayak suratin Haornas Kayak gitu doang kan Jadi Dia bilang Si AA sih waktu itu sempet bilang Rip Katanya Kayaknya Agak berat nih Gak lepas si Yandi Dia bilang gitu Bapak waktu itu Sampet Tapi AA nya sendiri sih yang ngeyakinin Si Yandi nya juga Maksudnya Aman-aman aja Dia bilang Maksudnya pengen-pengen aja gitu Yaudah Sampet waktu itu Momen ada bang Saya Sarapan terakhir Sebelum ke Uruguay Gak habis Disimpen di kulkas Sama bapak Sampet saya balik Satu tahun Itu sarapan masih ada Gak Maksudnya ada sistem Yang namanya basi Dan rusak Iya Tapi masih ada bang Serius Itu kangen Di kulkas Biar kangen Di kulkas bang Kangen pakaian ada Pakaian kan gak bawa semua Pasti gak ada pakaian-pakaian yang udah sempit Ada di lemari Bukan makanan Tolong Sarapan terakhir Sarapan terakhir Taruh di kulkas Memang sih di kulkas itu Nol derajat Cuma Ya kalau dalam jangka waktu Yang lama Basi juga Satu tahun Satu tahun loh Aduh itu bunga esnya Pasti lumpuh Iya Bener Berarti yang pasang badan Abo justru Udah si Yandi nya juga aman-aman aja Yandi nya sendiri Emang aman bener Aman Karena udah bulet banget Udah pengen urut gue Dikontrol gak Disana sama Abo Maksudnya kayak Eh gimana disana Masih bertangga Dulu Komunikasi Sulit loh Belum ada HP ya Belum ada HP Kita cuman ngandelin kayak Yahoo Messenger itu dulu Itu pun DC Kajang gak Punya Maksudnya Koneksi internet itu juga parah banget kan Waktu itu bang Jadi Ya itu paling webcam Webcam juga aduh Susahnya minta ampun Ya paling kita ngandelin Fasilitas dari Pengurus aja kan Tiap bulan tuh dikasih Pocer buat nelfon orang rumah Paling setiap bulan Ya Telfon itu Akhirnya berangkatlah Yandi Sofian ke Uruguay nih Itu kan berarti Orang Cikajang Cuman satu Yandi nih Gak kenal Jauh Barat saya doang Jauh Barat yang di Sofian aja Kan gak kenal nih sama Alvin Alvin Sama Samsir Nah akhirnya kenalannya dimana Di pesawat Apalah pas disana Pak Jadi kan sebelum ke Uruguay Kita tuh ditampung dulu Di Aston Waktu itu di Rasuna Di Kuningan Ada pelepasan Segala macem lah Sermoni kayak gitu Ya Ketemu Ya dengan berbagai macam Karakter watak Itu dengan Alvin kayak gitu Tapi emang Alvin dari dulu udah Udah itu sih Udah selengean gitu lah Kayak gitu Cuman kalo misalkan Samsir kan Wah kalo misalkan Samsir Kitanya jadi kayak Karena kan dari dulu Samsir Timnas 19 Terus dari usia-usia muda kan Dia udah Udah terkenal lah Udah terkenal gitu Tapi Malah disana saya sekamar Sama Samsir pertamanya Oh di Uruguay Di Uruguay pertama sama Samsir Terus kesini-kesini Pindah-pindah-pindah Dan sama Alvin Oh iya Yang kita live Podcast juga Alvin bilang sekamarnya Sama Yandi Sama Yandi Yang kasus pemukulan General kan itu sekamar Sama Lagi sekamar Dia kenapa gak ada ya Di pemukulan itu ya Gak ada Saya liat doang Di jendela Ini soal karakter Oke Soal karakter Dan soal Soal karakter Dan juga soal apa ya Pendidikan Literasi Literasi Sungguh pendek Dan cepat menyalah Jadi pas kasus itu Yandi ada disitu juga Ada Itu kan saya juga ikut Main 4-2 Bang Oh Yandi dulu Yang main Lagi main Lagi main 4-2 Sama Samsir Iya bolanya kan ke Itu ke lapang tenis kan Terus ditendang Kayak gitu ke Keluar Yang naik pitam pertama Menurut Yandi siapa Alam lah Samsir Tapi dia tidak samperin Dia balik ke mesh Untuk panggil Untuk pukul Panggil Destroyer 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 datang Mereka ribut Yandi ngapain disitu Liat aja Kenapa gak ada kepinginan Buat ikut Pukul-pukul Enggak Cuman Liatin aja Udah Maksudnya Ada pilihan gini Kalau gak ikut Mukul-mukul Maksudnya Bantu teman Bisa pisahin Nah ini Nonton Ini nonton Nonton aja Waktu itu kan yang nonton Juga ada beberapa orang Termasuk saya juga Jadi masih lanjut Main 4-2 lah Oh dia lanjut lagi Lanjut lagi Kalau misalkan kayak Alvin Mana hati sama alam Yaudah itu mah Barisan paling depan Udah Langsung seperin Mana Yang paling beringat siapa Mana hati lah Alam kan manasin dulu Kalau alam Mereka udah maju Baru dia tuh Ikut turun Oh berarti Bener-bener Apa yang didapat di Uruguay Setelah Cikajang Masih dipingin lapangan Di Bandung Main Ikut hawar Dan di Uruguay Apa yang pertama kali Didapatkan Atau dirasa kayak beda banget Kucur kali bang ya Kucur Terus Makanan udah pasti Cuman makanan Gak beda jauh sih Kalau misalkan Menurut saya Sama di Cikajang Karena Kajang dari spagetti Gak bisa makan spagetti Gak maksudnya Kayak ayam Cara pengolahannya Di Garingnya seperti apa Kayak gitu sih Terus Karena waktu itu juga Jadi waktu itu Pas kita pertama tuh Sama Parahim Sukasah tuh Kucur Nah pas pertama kita makan Nyampe sana tuh Nasinya tuh Masih ada airnya Jadi kayak sop Oke Disimpen di Lemari es Dipendingin Baru disajikan ke kita Sampai Alvin kan bilang Ya Allah ini rejeki apa Hukuman Makan nasi Alvin itu setelah Makan itu Ih bagini beta pulang ju Oh udah pengen pulang dari itu Pulang pengen pulang bang Makan nasi ada air Ada air Terus roti Roti udah kayak batu Oh roti yang keras Roti yang keras Itu kan emang kayak gitu kan Emang begitu Kayak gitu ya Emang begitu Tapi waktu itu setelah Besoknya baru di Dikasih Diajarin lah sama Parahim Cara masaknya kayak gimana Dan Alhamdulillah sampai sana Sampai Kita pulang Makan aman sih Nasi Tetap ada nasi Ya ini gak tim yang bawa Indomie juga Instan Indomie rasa Sobcik aja gitu Enggak sih Oh enggak Dulu minta aja Jadi enggak Saya malah gak kepikiran Bawa Indomie kayak gitu Terus Dulu kan Tempat ada Pak Nirwan Bakri nya Pak Nirwan Bakri mau ke Uruguay Bawa pesawat Pawa jet pribadi kan Nah Dikasih pengumuman tuh Siapa yang mau nitip Siapa yang mau nitip apa Nitip atau nitip apa Saya cuma nitip sepatu aja bang Karena sepatu udah habis Titip sepatu waktu itu Terus yang lainnya Padam Titip Bumbu pecel Alam Sampir alam Rendang Oh iya karena padang Padang Terus Siapa lagi waktu itu Oh ada Zainal Haq Indomie Satu karton Terus Taji juga Indomie sama Alam Itu saking Saking Senengnya ada rendang Ya makan tuh cuman Satu Dikit Sampai basi bang Karena kelamaan gak dimakan Akhirnya dibuang Dia udah rahan Dia awet Awet sampai basi Iya lah Basi Serius Ada tuh Alam Tanyain ke Alam Bilang dia itu nanti Dicampur di Nasi yang di kulkas Sarapan Bekas sarapan Dan waktu itu Dia gak tau kenapa Maksudnya dititipin di Lemari es Atau enggak Dipanasin Gak disimpan di kamar aja Karena mungkin dia takut Anak-anak pada minta Jadi dia Bawa nasi ke kamar Pas ada satu momen Dia bawa nasi Tentangnya udah basi Udah ada Apa Bulukan lah Ada jambur-jambur Kayak gitu ya Itu di malam-malam Di Uruguay sana Satu kamar berarti sama Alvin Awal-awal sama Alam Tapi sama Alam Cuman beberapa bulan Satu bulan Dan Alam juga Maksudnya Udah Nyamannya ada Waktu itu Taji Presetio tuh Taji Presetio Taji Presetio Nah dia sama Sama Taji Dan Taji waktu itu Kebetulan sekamar sama Alvin Jadi switch lah Tuker Oke Itu di malam itu Di malam-malam Di Uruguay Ngobrol apa aja sama Alvin Suka apa Ngehayal-nggehayal Atau Mengeluh Alvin Di usia muda nih Iya Alvin banyak sih Mengeluh Alvin banyak-banyak Mengeluh Hidupnya Keluhan ya Iya Alvin Satu bulan Dua bulan Tiga bulan lah bang Maksudnya masa-masa Susah ya Dia bilang Wah Alvin udah beberapa kali Pengen SMS Om Demis Waktu itu Udah bilang sama Om Demis Kalo misalkan video call Voice call kayak gini Dia pengen pulang Oh minta pulang Minta pulang Kalo yang dikuat Dikuat-kuatin bang Sama kalo misalkan pengen pulang Pengen pulang Semua juga pengen pulang Cuman pengen Siapa yang mau bertahan Lebih lama Siapa yang mau Bener-bener pulang gitu Dan waktu itu yang sering pengen pulang Itu Alvin Terus siapa lagi ya Oh ada keeper waktu itu Alwi Alwi Syahrul Karim Orang anak Jogja Terus Ferry Firman Shah yang kemarin meninggal Ada Itu juga Pulang juga Pulang juga Om Demis Manager kita cuman bilang Sabar dulu Sabar dulu Termasuk di visa Waktu itu Alvin pengen pulang Waktu dititipin di visa Nangis Telepon Ke Om Demis Nangis Waktu itu kan udah ada BBM ya Udah ada BBM Voice No Nangis Nangis jadi voice nothing Padahal itu bareng-bareng kan Sama Yandi juga Saya Alvin Nggak Waktu itu pertama tiga orang Saya Alvin sama Yeriko Yeriko Christian Toco Yeriko Christian Toco Terus Ya kalo Yeriko Mengikut saya aja kan Kalo Yeriko Kalo Alvin Alvin udah lain loh Pengen pulang Om Mita pengen pulang Kadang-kadang dia yang reguler ya Disana Reguler Itu awal-awal Preseason Iya Preseason Bayangin Preseason Waktu itu latihan tiga kali bang Subuh Udah subuh Subuh tuh Kayak cross country Di taman subuh Abis subuh Kita balik Sarapan Sarapan Istirahat paling sejam Abis itu Latihan lagi jam sembilan Jam sembilan Kita strength Spring segala macem Terus Fitness Kayak gitu Nah sorenya baru masuk taktikal Itu keram Sampai ke leher-leher Keram kali bang Kaku lah Kaku banget Itu kita dapet pelatih Pelatih fisik orang Itali Aduh Oh Tiap pagi Tiap pagi Sepuluh kilo Lapan kilo Sepuluh kilo Delapan kilo Terus Selama waktu itu Berapa minggu ya Tiga minggu Kalo gak salah waktu itu Di Perancis kita Waktu itu TSE-nya Tapi kalo latihan Sanggup-sanggup aja Sanggup? Sanggup aja Tapi setelah latihan Setelah latihan ya Pengen pulang Pengen pulang Oh kita pulang Kita pulang Iya Saya lagi Med sabar Med Saya kan panggil dia Mehmet ya Med sabar Med Gini gini Gak Pulang 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 Waktu itu pas Di D2 Di D2 Di Belgia D2 Lebih ke fisik Terus di Uruguay Juga sama Jadi Gak ada kendala Dari pas pertama Kita di Uruguay Ke Belgia Karena gaya Permainannya Hampir sama Lebih ke fisikal Dan waktu itu Kita kan Juga di Uruguay Kita dihantam Dari segi fisiknya Dulu bang Kita Nge-gym Terus dikasih Suplemen Amino Segala macem Sampai-sampai Waktu itu Masa otot kita Juga naik kan Alvin juga Waktu itu Berapa Dari 50 Berapa Terus kan Balik ke Indonesia Udah 65 Hampir 10 kilo Dan itu bukan lemak Itu Masa otot Otot ya Otot Kita juga sama Saya juga sama Alam Semuanya sama Dan waktu itu Sempat dibahaskan Sama Alvin Yang ada parasit Iya Dia dapet itu ya Dapet itu Perutnya Kalau nyambung Jadi dia ambil Sample-nya Dari kotorannya Itu kan Iya Itu Jadi Ketahuan lah Dari sana Kalau misalkan Ada Ada sesuatu Di pertumbuhannya Jadi kita dihantem dulu Kita benerin dulu Mereka benerin dulu Dalamnya Baru dihantem Di Masa otot Dan di Belgia Waktu itu Kita udah Tunin udah Masuk sih Udah Aman gitu Udah Gak ada adaptasi lagi Karena udah Bener tuh Si otot Betul Udah Bentukan di Uruguay Dan di Lebih Kalau di Belgia Lebih lagi Kita kan Karena udah Profesional Jadi kayak Udah tinggal Terusin Jadi kan Kalau Ibaratnya Ikut Di Uruguay Kita dibentuk Di Belgia Kita udah tinggal Dipake Oke Oh jadi itu Nah si grassroots itu Ini nih ternyata Yang pentingnya Pembentukan masa otot Ya sama kayak Kemarin berita Marcelino Disuruh pelatih untuk Tingkatin masa otot Iya Apa fisik dulu Sebelum Sebelum dikasih Materi Iya Berarti si fondasinya belum ya Belum dapet ya Si masa otot Iya karena kita Di Indonesia kan Rata-rata langsung Turun lapangan Gitu kan Gym kapan Di Indonesia Waktu masa-masa umur 16, 17, 18 Ada gym gak Ada pikir masa otot gak Ada pikir protein Di tubuh gak Pasing ya Paling di pasing ya Iya latihannya Iya latihannya SSB biasa kan Langsung lapangan Langsung lapangan Sementara itu penting Sementara disana enggak Disana Dihantem dulu Iya ada standar fisiknya Dihantem Karena kalau enggak pasti Kalah bodi Mau main gimana Pantasan abu tuh sempet Ada di koran tuh Pas Yandi sempet pulang dulu Pangli ngeliat Yang di gede banget Tangis dia Di Apa di bandara Sukarno atau waktu itu Dia jemput Dia jemput Saya waktu pas berangkat Berat badan saya 6-2 Pulang dari saya 7-4 Dan otot Otot semua Nangis loh Dia nangis Maksudnya Pangling lah Saya bilang Saya mau naikin disini Tidak ada Saya gimana nih Kok bisa dik saya Dia bakal jadi striker utama Dan waktu itu saya ingat Waktu itu saya ingat Pertama yang saya ucapin Ih badannya kalah sama saya Langsung dia nangis Oh itu ya berarti Uruguay Kalau dia sudah begini Dia jadi pembayar utama Dia balas dendam Dia balas dendam Makan pelit Saya ngekos Saya ngekos Uruguay itu berarti lumayan banyak Membantu dalam Fase-fase awal ya Banyak tukar ya Banyak Tapi Yandi kalau bahasa dari mana Soalnya bahasa Inggris juga Yandi bagus nih Nggak terlalu sih Lebih ke auto didak Tapi disana juga kita Belajar kok Disana kita belajar Seminggu dua kali Kita belajar bahasa Spanyol Sama ada Komputer Teknologi informasi komunikasi gitu Kita belajar Dan Yang belajar-belajar Yang serius-serius Yandi tim yang mana? Belajar? Yang belajar Oh ini yang terlalu bagus nih Kalau mana hati? Tidur Tidur Karena tadi malam bukan ada Alvin Kalau Alvin Belajar Nggak terlalu serius Tapi dia berani Berani komunikasi Sama orang-orang sana Oh pede Pede Kalau Alvin Bodo amat ya? Iya Makanya Alvin Bahasa Spanyol bagus Bahasa Perancis juga dia tau Oh karena pede aja Alvin Pede Dia Soalnya kan orangnya humor gitu Jadi orang-orang tuh banyak yang mau Ngobrol sama dia Ngegangguin lah Ngebecandain gitu Kalau sih alam memang Alam Kalau alam memang udah pintar Udah ada basic Nyapa sih Inggris Udah beda Kota bos Berarti setelah Masa-masa di Vise Satu tahun ya? Satu tahun setengah 18 bulan saya 18 bulan ya Habis itu Pilihannya adalah Balik ke Indonesia kan? Balik saya Balik ke Indonesia Waktu itu Ditawarin DC Yang sama Samsir Nah Waktu itu Saya kan Ke Belgia Mungkin dari Uruguay Bisa dibilang dari ujung dunia lah Ke Belgia tuh Masih masuk tengah lah coach ya Lebih deket ke keluarga gitu ya Ya namanya dulu lah Keluarga-keluarga lagi ya Iya Sekarang Dapet tawaran Mau ke DC Aduh jauh lagi Jauh lagi Terus Aduh Gak sek gitu di hatinya Oke Udah saya nolak lah Saya nolak Tapi Nolak pengen Dengan catatan Saya masih pengen di Belgia Nah waktu itu pengurus marah Gak bisa kamu Kalau misalnya kamu gak mau ke DC Kamu disini Boleh kamu disini Sampai kontrak akhir Waktu itu Kontrak saya habis Mei Kalau gak salah Dan saya waktu itu Dapet tawaran di bulan Desember Kamu gak apa-apa Ngabisin kontrak disini 5 bulan Tapi Fasilitas Segala fasilitas Kita cabut Kamu gak bisa latihan di Senior Kamu gak bisa latihan di lapangan Kamu kalau misalnya Mau latihan boleh Cuman nge-gym doang Di komplek latihan kami Terus Ini pengurus apa? Fisek? Fisek Karena saya gak mau Ke DC Makan Kami cabut Kamu makan sendiri Tiket Tiket pulang Oke Tiket pulang Tiket pulang Karena kami sudah pesankan Jadi Kamu Boleh pakai Boleh pakai Terus apalagi waktu itu ya Yaudah itu Jadi Ya buat apa gitu disana kan Ngabisin kontrak Tapi sementara Gak apa-apa ya Udah disuruh Pulang secara Halus Halus gitu Dan saya konsul Waktu itu sama Ibu almarhum Waktu itu Kalau AA sih Bilangnya Ngebalikin lagi ke Saya Bilang Terserah Kalau misalnya mau disana Disana dengan konsekuensi yang ada Gak apa-apa Tapi Kalau misalkan mau kesini Mau kemana Dia bilang gitu Terus ibu Pulang Pulang Alvin masih disana Alvin masih disana Oh enggak Yeriko waktu itu pulang pertama Oh Yeriko pulang Yeriko pulang Baru Yandi pulang Nah ini penyebab Alvin Pengen pulang juga Ya teman-temannya Udah hilang semua kan Itu yang Dari Vise Angkatan pertama ya Karena waktu itu Alam nyusul Zenal Haq Manahati Sama Abdurrahman Angkatan pertama pulang Saya sama Yeriko Angkatan pertama pulang Kalau Alvin kan diperpanjang kan Alvin diperpanjang Diperpanjang kontrak 30 kali main Iya Satu gol Satu gol Lawan Antverb kalau enggak salah ya Tiga posisi Pernah main di kiri Pernah main di kanan Pernah di tengah Di tengah Itu mas Ketika dia banyak Main 30 kali Dan jadi inti pun Masih pengen pulang Si Alvin itu Enggak Kalau itu udah enggak Itu Itu awal-awal aja Awal-awal Karena waktu itu juga Waktor cuaca kali ya Waktor cuaca lagi Musim gugur Dingin Dingin Terus kita waktu itu Belum dikasih Fasilitas mobil Jadi Dari apartemen ke Tempat latihan Itu jalan kaki Ke tiup-tiup angin Dingin-dingin Kayak gitu Ya itu Alvin bikin Alvin gak kuat dingin kan Kalau Alvin Waktu di Bandung Luhnya panas Gak ada AC Di wilgia Dikasih dingin kosannya Iya Iya Udah biasa Tapi kalau di Jawa Barat Makanya tingin-tingin angin gitu Alvin nih Kedinginannya Bostulnya pinggir pantai Matahari nya Pantulan pantai Pantulan laut Oh dipanggil ke Arema 2013 Itu SEA Games dulu Apa Arema dulu Arema dulu Oke Arema dulu Waktu itu Arema dulu Nah Kan waktu itu SEA Games tuh Berapa kali seleksi Ikut Pemain-pemain yang Ibaratnya bukan grade A nya Seleksinya di tahap pertama Termasuk saya Waktu itu juga Sasongko Jadi ikut standar juga sempet Nah udah waktu itu Seleksi Ada dua kali uji coba Sama Singapura Kita main satu-satu Dimana Han Solo Terus Lawan yang Keduanya Yang Raja Nenggolan Waktu itu pertama kesini Yang sama Indonesia All Star Di GBK Di GBK Udah dari sana Kita dibubarin Nah dipanggil lagi Ke seleksi Tahap kedua Gak ada nama Waktu itu Cuman jadi ikut standar doang Yang dipanggil Dari seleksi Udah sampai akhir Waktu itu ada pencoretan Besar-besaran Kalau gak salah Dari tim itu Dari tim Nas 23 itu Masuk striker Semuanya dicoret Ada Alam juga Masih kena coret Agung Suprianto Waktu itu kena coret David Lali John Alfarizi Hendro Siswanto Maksudnya Gak masuk squad lah Gak tau itu Masalahnya dicoret Atau kayak gimana Gak tau saya kan Itu besaran-besaran Besaran-besaran Rasid Bakri Semuanya dicoret Saiful Indra Semuanya dicoret Itu pas persiapan Kita mau uji coba Ke Hongkong Uji coba ke Hongkong Uji coba ke Hongkong Kucari dia telpon Yandi Kamu Dimana posisi Di Malang Latihan terus kan Terus Yaudah Tunggu 15 menit Tunggu 15 menit Telepon lagi Yandi besok kamu gabung ya Sama U23 Itu di seleksi terakhir Kuc Sementara saya Cuman ikut Di seleksi tahap pertama doang Yang kedua Ketiga Ketiga Keempatnya Gak ikut Yang pencoretan-pencoretan itu Nah Di seleksi tahap akhir itu Udah lah Dateng Nah saya pas dateng tuh Gak tau kalau misalnya Udah ada pencoretan Sudah lah Wah itu Pas pertama Saya dateng Di koran tuh gede banget Yang di Sofian Gantikan samsir alam Sementara kan Saya sama alam Degat Langsung saya Tepat Gini Gue gak tau Kalau misalkan ini Udah ada pencoretan Udah Rut gak apa-apa Dia kan Garut kan Udah Udah Kenapa panggillah Pada daerah ya Udah Rut gak apa-apa Katanya Udah Sukses ya Bilang gitu Udah Alhamdulillah Akhirnya Dapet di Di 2-3 itu Oh jadi Seagames 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 dari itu Ke Brisbane Brisbane Roar Di Arema waktu itu kontrak 2 tahun Oke Jadi ke Brisbane Roar itu Statusnya pinjeman Karena kan Ownernya masih sama Bakri Bakri Group Di Seagames itu nyetak goal yang Match awal kan Match awal Awan Kemboja Oke Dan itu harusnya gak main Hah Harusnya itu gak main Karena apa Karena Fandi Eko Sebelum main Dia Di Are Mencerit Itu harusnya Harusnya yang main Fandi Eko Kita pake False 9 Itu kan waktu itu Wah dari 2011 Striker kaya Striker gila kan Dari 2017 Waktu itu Uanggai Iya 2013 Cuman saya doang Striker yang murni Yang diambil sama Coach RD Dan itu pun gak main Awalnya Di meeting Udah nama namanya Fandi Eko Fandi Eko mana Ini gue sakit Gini Dokter bilang Oh yaudah Coret nama Yandi Yandi line up Line up Nyetak goal Nyetak goal Sama Alvin juga Kita pertama kali liat Yandi di C-Game Tinggi amat Si Yandi El Nino Fernando Torres Nomor 9 Kan tinggi Si Yandi bagus Oke Nah tapi Setelah dari C-Game Abis itu kan Melalang buahnya Dari Brisbane Dari Brisbane kan 6 bulan Satu tahun Oh satu tahun Karena dia Desember Dia itu Musimnya mulai Januari Januari Abis itu balik lagi Ke Indonesia Pada akhirnya Itu langsung Mengubur mimpi Untuk bermain Di luar negeri Apa kayak Wah ini Gas-gas lagi aja deh Pas di Setelah dari Brisbane Untuk balik kesini Udah gak ada Kepikiran Ya karena waktu itu kan Kayak udah gak ada niat Kan gitu kan Udah disini aja Udah Terlalu lama ya Mungkin Berapa tahun 5 tahun Di luar Mungkin gak terlalu lama juga sih ya Karena mungkin dulu Mikirnya Pengen Sama keluarga Kayak gitu Karena apa Karena Salah Salah mindset Sayanya juga sih Ikut dulu Waktu itu Karena Udah Udah Maksudnya profesional Gitu ya Udah Maksudnya profesional Kan Baratnya Kalau misalnya Udah di profesional Harusnya Terus lah gitu Di maintenance gitu ya kan Harusnya terus Di pertahanin Tapi Dulu Pikirannya pengen Pulang Pulang Terus Pulang Terus Dan Apalagi Udah ada tawaran Dari Persib Bukti itu kan Rumah banget nih Rumah banget Akhirnya Balik Terus Udah lah Selesai Di karir-karir Luar negeri tuh Udah Nah Tapi Pertanyaannya nih Waktu di Uruguay Belgia Kemudian Abis itu Australia Ketika balik lagi Di Liga Indonesia Merasa penurunan gak Dari segi Pasti Diri sendiri Pastilah Kita Ambil Dari Kecilnya aja ya Bang Dari Dari makanan Sudah pasti Suplemen Segala macem Kita kan disini Suplemen Kalau misalkan Club gak nyediain Kita harus pribadi Kalau di luar tuh disediain Sediain Protein shake Terus Kayak Pre-workoutnya Udah ada Setelah Post-workoutnya Itu protein shake Itu kan udah harus Tiap pemain tuh Udah harus punya Shaker-nya Masing-masing Kita nuang Sendiri Shaker Simpen lagi Simpen di tempatnya Kayak gitu Itu beda banget Tengah di Indonesia Ketika pulang Beda Dari Segi Apa namanya Tubuh juga Merasa Menurun Karena Kalau misalkan Di luar Kita Sebelum Latihan nih Bang Sebelum latihan Kita datang ke Lapangan tuh Satu jam minimal Sebelum latihan Nah satu jam Sebelum latihan Itu kan Pasti otomatis Kita aktifasi Aktifasinya tuh Pasti di Gym Entah kita itu Stressing Entah itu Kita latihan Core Beban Segala macem Itu udah pasti Nah setelah itu Masuk ke latihannya Jadi kita udah Siap langsung Latihan Kalau misalkan Di kita kan Enggak Kalau misalkan Di kita Latihan gym Udah masuk Di programnya Tim Jadi gak ada Kesadaran sendiri Kalau misalkan Gak ada latihan Gym di tim Yaudah kita gak nge-gym Gitu Dan yang pertama Di Pertama Paling ini tuh Paling Kerasa tuh Ya itu Gym Pada Maaf ya Pada Tabu gitu Dulu Kalau misalkan Takutnya apalah Kaku Padahal kan Kita perlu banget Itu nge-gym Berarti Otomatis itu Prevent injury juga Iya Downgradenya tuh Langsung 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 Maksudnya kayak Fisik Terus kemudian Pola makan Itu yang mempengaruhi Fisik juga Secara latihan Gak ada fasilitasnya juga Tidak ada program Yang jelas Dari klubnya juga Kalau dari sana Kan udah seragam semua Itu bikin Langsung turun Secara Kualitas tubuh Skill Strength di lapangan Turun semua Iya bener Tapi itu Pertimbangannya pulang ke Persib Yandi udah tau gak bahwa Posisi inti Memang susah Susah Didapatkan saat itu Karena Apa ya Waktu itu Pikirannya tuh Bukan Lebih ke Di lapangan Maksudnya Aduh Waktu itu labil banget sih Emang Pikirannya tuh pengen Cuman deket aja bang Iya Kalau di lapangan Sama enggaknya tuh Udah lah Usah nanti gitu Yang penting saya deket Dekat keluarga Keluarga Tinggal Kalau ada libur satu hari Dua hari Bisa pulang Karena waktu Pas pertama Saya balik ke Indonesia pun Juga kan di Arema Tetap susah pulang Iya Di Malang ya Susah pulang Dan pertimbangan waktu itu Ke Brisbane juga di Malang Karena Strikernya kan Ada Beto Greg Gonzalez Kayamba Belum lagi Sudah Arto Udah Saya sempet Sempet main di U21 kan Karena Enggak dapat main Terus itu di Bandung Pake 15 kenapa Pertama 99 Pertama 99 Karena Pengen pake nomor 9 Tapi Aduh ini pasti asing yang pake Asing yang pake Udah lah 99 aja 99 Tapi kan Waktu itu Post major ya Kayaknya ada dualisme Berhenti kan Berhenti Nah Musim berikutnya baru pake 15 Bang Firman cabut Saya pake nomor 15 Ijin dulu itu ke Bang Firman Oh ijin dulu Awalnya Pak Ajun Almarhum Catman Ya nomor 15 kosong Sarwaku nih dikasih abo Udah Pak Ajun Pake Ganti nomor 15 Nah pas waktu ke Persib juga Diingetin sama Waktu itu kan Sempet ada tawaran Dari Barito sama Persib Wah Barito Barito itu Bang Ngasih harganya Jauh di atas Persib Dan Barito Persaingannya Iya dan Barito Waktu itu kan Aman hati Setelah si Gims tuh ke Barito Ke Barito Mana hati juga bilang Udah Kang disini aja Enak kok disini Latihannya udah gak lari-lari lagi Katanya dulu Dia gak suka lari Iya Iya Dari dulu Iya Gak suka lari Yaudah Aduh ini ada tawaran Ih Kang Udah disini aja Disini pasti main Pelatih suka pemain muda Waktu itu Terus Pak manajernya Waktu itu juga Pas Haripudin Kalau gak salah Ngejanjiin Kamu di Persib Gak bakal main Udah disini aja Kamu pasti main Kalau disini Itu Milomir 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 udah ngejanjiin Ada jam main Iya dia bilang Dia bilang Ke Pas Haripudin Tapi Tapi gak Udah Udah pengen di Persib Nah dari sana Si A.A. ngasih tau Yan Emang udah siap main di Persib Siap Kuat Kan gak tau kan Kuatnya itu dalam Bentuk apa Kuat Bisa kehandle Wah dulu kan Maksudnya Jiwa muda Jiwa muda Masih menyala abangku Masih menyala ilmu padi abangku Iya Pertama Oh yaudah Dia bilang gitu Pas pertama-tama sih aman Pertama-tama aman Uji coba Maksudnya masih bisa Cetak gol Terus di AFC AFC Cup juga cetak gol Makin sini Makin sini Gak ada liga Uji coba Jelek sekali Bang Kena datang mental Wah dihantem Sana-sini Sana-sini Waktu itu kan kebetulan lagi Pacaran lah sama istri Waktu itu kan Sampai-sampai istri juga kena Istri juga kena Sampai bubut Istri public figure juga ya Iya Pemain volley Jadi Nasional Salahnya istri Waktu itu Ada yang nge-mention ke dia Dia bales Wah belundar Udah Iya makin Dihantem Waktu itu Udah dari sana Udah lah Makin down Gak kuat tekanan Itulah harus dengar Nasihat abang Memang Yang pertama pelit Jadi harusnya didengar ya Iya Dia udah bisa nyusun Tuh dari dulu Dari gitu Abis persip Ke Bali United Bali United Dua tahun Masih di Bali United Masih Aman lah ya Masih klub besar gitu Yandi selalu ada di klub besar Waktu itu transisi dari Mau menuju ke tim besar Oh Bali United Bali United Oh betul Karena waktu itu Mereka Mereka kerucat juga kan Pemain-pemain yang muda Terus mayoritas Pemain lama juga dipertahaniin Dan waktu itu Mereka Cuman Dari persip itu Ngambil Saya Dias Taufik Sama Marcos Flores Oke Ya itu masih dibilang Masih Aman lah ya Maksudnya belum Belum Pemain yang Bintang pada saat Waktu itu Udah Main Pas di Putaran kedua Mulai udah tuh Eh putaran pertama juga Waktu itu udah ada Bahdim 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 Tapi striker waktu itu Masih bongkar pasang tuh Ada yang dari Afrika Dari Australia Gak ada yang cocok Akhirnya waktu itu Masuklah Silvano Konvalius kan Konvalius Oh itu Canggih itu Gila itu Terus putaran kedua Baru masuk Lili Pali Hari sana Mulai Bali United tuh Lanjak terus Oke terus Dan yang itu Yang hampir juara itu ya Ngimpir juara Hampir juara dua kali Yang katanya Dari L Champions L Champions Karena juara aja Bayang Kerepsi Bayang Kerepsi Sisok Kerepsi Saya tidak ikut-ikutan Oke Kita Kita Masuk saja ke Ultimate Team ya Yes Kita mau suruh Bang Yandi Untuk menyusun Sebelas pemain Dengan formasi Sepak bola Sebelas pemain Sebelas pemain Jabar Jabar lagi? Iya Lagi Emang siapa yang pernah jabar? Kemarin Jendal Adip sama Atep Itu versi kakaknya kan? Sekarang versi adiknya Oke boleh Sepanjang masa apa Sekarang yang lagi Hot Sepanjang masa Sepanjang masa Sebenarnya tau Role modelnya siapa Boleh Oke Pemain Jawa Barat Sepanjang masa Versi Yandi Sovian Yandi Sovian Oke ya Sebelas Oke Formasinya 433 apa Mau diganti? Ngantai kan ya? Apa? Ngantai Ngantai Sambil mikir Boleh Boleh Ngantai Kita Matiin dulu Lama kamera Ambil Lama Sobat dulu Dari Mulai dari keeper ya Oke M.Nasir D.D.Nasir 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 Oke D.D.Nasir Jawa Barat ya? Iya Jawa Barat Jabar Garut Cikajang Cikajang juga banyak ya Cikajang Oke Right backnya Abang Gimanur Jaman Gimanur Jaman Gimanur Jaman tuh Dari Cikajangnya Emang udah galak Atau komasi Galak Eh serius Bang dulu Kalau misalkan Di pelotetin doang Itu takut Dia yang suruh-suruh Beli esin ya? Iya tuh Oh gimana ya Pasti Sampai-sampai Adik saya Kalau misalkan Ada Bang Giman tuh Bang Giman gak ngapa-ngapain Dia nangis Oh iya Serius Left back Oke left back Kiri Kiri Jawa Barat Versi Yandi Sovian Siapa ya? Banyak dong Gue cebutin coba Ada Dias Oh Dias Angka Ada Jasuk Ada Siapa ya? Bilang banyak Cebut cuma dua Hen-hen Hen-hen Betul Oh Zalnando Zalnando Jawa Barat kan? Yes Zalnando Zalnando Dua back tengah Dua back tengah Dua back tengah Dua back tengah Tuh banyak kalau ini Senior saya Aang Suparman Aang Suparman Cikajang Aang tuh Cikajang ya? Cikajang Oke Satu lagi Adeng Hudaya Adeng Hudaya Iya ini juga Cikajang juga nih Adeng Hudaya Adeng Adeng Hudaya Telinga bisa difokus gak? Adeng Hudaya Central Beatfield Eka Ramdani Eka Ramdani Eka Ramdani Satu lagi Deddy Kusnandar Deddy Kusnandar Ado Satu lagi Attacking Zahrahan bisa sih Jawa itu Liberia lagi Liberia ya Attacking midfield Kita taruh A-Ateb disana A-Ateb Right wing Eh bukan 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 Beckham Putra Beckham Putra Putra Nugraha Left wingnya Tantan Tantan Striker Strikernya Senarif 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 Satu super sub Bebas posisi apapun Bisa nama sendiri Di striker harusnya tadi Bukan Senarif 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 Tunggu 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 Eh Ateb Pindah ke Beckham Putra Oke Dan AM nya Nova Zainal Nova Zainal Supersubnya Beckham Putra Nova Zainal Supersub Beckham Putra Beckham Putra Nuga Manager udah pastilah Polati Abah Jejang Nur Zaman Captain dari tim ini Wah ada Pak Adeng ada Bang Giman Bang Giman Giman Nur Zaman Giman Nur Zaman Daryl Captain ya Daryl Captain Oke Ini lock ya kita ya Lock Oke siap Inilah ultimate tim dari Yandi Sobian Mudahlar Kita sekarang akan Masuk ke Sobat Sporti bertanya Jadi Kita masuk ke Pond a Friend Akan ada Video Telepon interaktif Bersama Sobat Sporti Yang akan Langsung ke Jadi mereka akan bertanya langsung Oke Biasanya itu Kita melakukannya di media sosial Mereka tanya lewat media sosial Tapi kali Sudah beberapa saat ini Mulai dari kemarin-kemarin Kita memberikan kesempatan Untuk nanya langsung Oke Siap Oke Oke Halo 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 Nah Videonya mana videonya Kameranya nyalain dulu Kameranya Halo 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 Ya sinyalnya kurang bagus ya Bisa dibangun tower dulu Kita tungguin Kampain Kampain lama Sinyalnya kurang bagus Kita tungguin aja Daripada begini Halo Halo Ini nge-lag ya Ini nge-lag ya Nge-freeze Mungkin sambil diperbaiki sinyalnya Kita ke penelepon selanjutnya dulu Gimana bang Udah Udah jelas belum bang Nah lumayan 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 sih Tapi ini Oke Ini emu Coba lah Oke Nah Nah Dengan siapa disana Halo gimana bang Oke mantap Mantap Udah mantap Towernya sudah jadi Alhamdulillah Dengan denis bang Oke Denis password Passwordnya Kopi enak Nyaman di lambung Salah Salah Tidak 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 Passwordnya Tidak 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 Lanjut Lanjut Tidak Tau apa bang Gue gak tau bang Passwordnya Password Sportcast Ini Adalah Adalah Oh Sportcast terbaik Di muka bumi Bagus Bagus Denis Gimana denis Dari bandung bang Ui Urang bandung Mohon Mohon Abi Urang bandung Urang Ciparai Apal Berin Kuceripan Apal Apal Aing Bandung Juga Aing Bandung Cembelet 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 Aing Gang denis Ada Ada pertanyaan Buat Kang Yan Sofyan Bang Gak Wah Sinyal lagi Sinyal lagi Ciparai Oh Sinyal Emang Disana Sinyal Begini Gak Juga Sinyal Ya Ngefreeze Mematung Mematung Sekali Di kita Atau disana Disana Halo Ya Untuk Ayandi Kan Ya Jadi Ulang Ulang Mas Dennis Mas Dennis Ulang Dari tadi Kita Cuma Dengar A U A U Gitu Oke Pertanyaan Astagfirullahaladzim 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 Sama main di Belgia Sama di Australia Nah 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 Bagus Halo Gimana Oke Itu dari tadi Dari tadi Dari tadi Memang Memang Puntan 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 Iya Jadi Ayandi Nah Pertanyaannya Kan kita tahu Dulu Ayandi T pernah Main di Australia Sama Belgia Nah Pengalaman apa aja Yang didapat Ayandi Selama disana Oke Mantap Siap Oke Langsung jawab Ya itu aja Oke Siap Terima kasih Sampurasun Si Pak Aray Nah Selain tadi Soal kekuatan Setelah yang Apa lagi Pengalaman yang didapatkan Di tiga negara ini Yang pertama Pasti Cara bermain yang beda ya Bisa dibilang tadi Di Belgia Di D2 nya Kita bermain dengan fisik Tapi disana juga Kita tahu Cara Pengelolaan tim Seperti apa Dan waktu itu kan Tahun 2013 Tapi Bisa dibilang Dari segi fasilitas Dari segi segala Apa Kuantitas lapangan Segala macam Kayak itu juga Kita udah tertinggal jauh Terus Kita juga Bisa belajar Karena waktu di Uruguay Waktu itu Kita kan Segala macam Segala sesuatu Kita disediakan Dari mulai makanan Dari segala macam Kita disediakan Terus Kalau di Belgia Kita Harus Nge-manage Segala sesuatunya Itu sendiri Jadi lebih ke profesional Oke Terus kalau misalkan Di Australia Di Australia juga sama sih Saya juga disana dulu Di apartemen sendiri Kemana-mana Pake public transport Pake Bis Pake Kereta Segala macam Kayak gitu Dan Tapi disana Sepak bola Tidak sepopuler Rugby Atau cricket Oke Dan di Australia Kita lebih Apa ya Lebih Dituntut untuk Berpikir Serba cepat Karena Mereka Main bola Latihan Cuman kayak Banyak Passing drill Passing drill Passing drill Passing drill Finishing Dan segala sesuatunya Itu pasti Balanya di bawah Jadi Kita dituntut Untuk berpikir Lebih cepat Main bawah Main bawah Oke Itu ya Itu pengalaman-pengalamannya Oke next Selanjutnya Ada siapa lagi Tolong Kameranya dibalik Tolong Tolong Di masjid Lagi di jalan bang Lagi di masjid Jika di jalan Dikadarin ini Jadi masjid Masjid itu Dipake buat sholat ya Bukan buat Kasih pertanyaan Ke sobat Ke bintang tamu Tolong Sholat dulu Kita tunggu Sudah sholat ya Oke Siap Dengan siapa disana Fanny Wajuduang Dari Batang Batang Silahkan passwordnya Fanny Batang Oh Batang Batang Agus Antiko Silahkan passwordnya Podcast terbaik Di bawah langit bumi Nusantara Bagus 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 Oke langsung Bisa pake baik gak Ngomongnya Di bimbar ambil Bisa Iya Bisa Baik 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 Eh coba Fanny Pukul beduk Kira-kira Orang datang Gak Ya kan hari Sholat Biasa juga Pukul beduk Dulu Atau Nyalain Tarhim Disitu Oke Pertanyaan Apa Pertanyaannya Buat Bang Yanti Hebat Malah Pas Masjajayanya Antara Bang Yanti Sama Bang Zainal Arief Dan Satu lagi Jikalau Bisa Mengubah Takdir Hal Hal Apa Yang Bang Yanti Ubah Agar Kari-nya Lebih Konsisten Dan Bisa Memenuhi Ekspektasi Masyarakat Jadi Bagus Di masjid Dapat Ilham Ilham Bagus Satu Fun fact Dari Dulu Jaman Main FM 13 Bang Yanti Sama Alvin Sering Saya Mainin Dulu Sering Main Pake KPR Pas Jaman Ada Pak Gizum Oh Pake KPR Belian Di Sofian Sama Alvin Salam Lely Pali juga kan Lely Pali kan udah Maksud di Wonder Kid Indro Tapi seringnya Pake Bang Yandi Sama Alvin Di FM Karir Yandi Bagus apa enggak Ya lumayan Jaman segitu Saya kecil Cuma main-main doang Belum paham Bang Belum paham skill Belum paham Ini Dia gantiin Jibril Cici Kan main pake KPR Jibril Cici Gantiin Yang di Sofian Bang Fani Ada Iphone Murah gak Disana Kenapa Bata Bukan Batam Ini Batam Bukan Batam Tidak Tidak Geografi Cuma Tau Bumi Pasundan Emang Bang Mamat Sama Gansom Paling Saya Lagi Puji Anda Lagi Belah Anda Jatuhin Saya Eh Itu Dimana Remaja Masjidnya Gak Ada Orang Disitu Gak Ada Ini Tumat Tempat Sekolah Alham Sekolah Eh coba cek kotak amal Ada isi Eh kotak amal Astagfirullah Astagfirullah Yaudah Terima kasih Bani Terima kasih Terima kasih Hidup Sibat Matang Oke Lagi di jalan Berhenti dulu Mas 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 Itu memang Tempat segala Pertemuan Apa Bisa dijawab Di masa prime Antara Kang Abo Sama Bang Andi Siapa yang lebih Oke Secara objektif Jangan tentang Kaka Di bela terus Dia aja gak pikirin anda Balik lagi Di masa prime Mungkin prime saya pas waktu di Belgia ya bisa dibilang Tapi Semua pemain kan cita-cita pengen main di timnas ya Sementara dia udah mempunyai beberapa caps di timnas senior Sementara saya belum Jadi bisa saya simpulkan Dari sana juga Mau dari dimanapun Lu main Dimana-dimana Tapi kalau misalkan belum Masuk timnas senior Masih belum jadi pemain bola sih Tetep Abang saya Kang Abo Kang Abo ada ejekan-ejekan gitu Kayak Ya lah lu belum pernah timnas Main sampai di luar negeri Ada gitu-gitu Saling ejek Saling ejek kayak Kan waktu itu pernah tuh Di tim Tim dia waktu itu di Madura Terus saya di Bali Saya di kolapsin di Di apa Di satuin gitu Oh iya Kebetulan gerakannya sama Dia cuman gini doang Coba perhatiin lagi apa yang kurang Oh kata Jirel Arya Apa Itu Di lengannya gak ada ban kapten Oh Kapten Madura Kapten Madura waktu itu Iya itu Terus Iya bisa dibilang Makanya Saya bisa berani bilang Pemain Cikajang Yang Bukan karena Kakak Abang ya Pemain Cikajang yang Sampai sekarang Masih belum ada lah Capsnya yang Di timnas Kalau tadi Pertanyaan tadi Kalau takdir Bisa Bisa kembali Memutar waktu kembali Apa yang pengen diubah Lebih fokus lagi di sepak bola sih Kesampingkan dulu Kalau misalkan memang Total pengen di sepak bola Bukan berarti Menyampingkan keluarga ya Mungkin keluarga Karena keluarga juga ya Pasti mendukung lah Tapi Lebih fokus lagi di sepak bola Ya contohnya kayak tadi Kalau misalkan Kayak di Belgia Di Belgia fokus Terus kalau misalnya Ada kesempatan di DC ya Kenapa gak Ambil Ambil Itu ya berarti ya Oke Siap kita masih ada satu Satu lagi Penelpon lagi Yes Oke satu lagi penelpon Halo Nah Wah dimana nih Halo 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 Nah Nah dengan siapa nih Dede Oke Dimana Dede Depok Di Depok Kelapa 2 Margonda Beji Sawangan Cita Mako 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 Brimob Iya Wah Sebelum mana deket rumah aku Oke passwordnya Passwordnya Hah Kocak lu nanya passwordnya Ya emang ada password Apa passwordnya Bang Sobat sporty bertanya Bukan Eh Podcast 77 Podcast 77 Apa Lanjut dong Passwordnya apa Podcast Postcat terbaik Bagus Walaupun kebalik ya Podcast Podcast itu Lebih ke Ini Dis gitu ya CD Podcast Oke Pertanyaannya apa Apakah Ada beban Disanding-sandingkan Dengan kakak anda Kakak anda Kakak anda Dinda emang mereka HMI Kakak anda Dinda Ada pertanyaan lagi Bang Dede Sudah Itu saja Itu saja Oke Terima kasih Terima kasih Salam buat Migacoan ya Kelapa 2 Iya Oke Jangan terlalu antri Oke Iya lagi Kesel banget aku disitu Kenapa Antri sampai parkiran luar Waktu di Bandung aman lu ya Kayak antri ya Itu kan Ini ya Online Iya bener Oke Ada beban tidak Ada Ada lah Pasti Dan Maksudnya kesel Dalam taraf yang kesel Lebih ke Easy going sih Enggak ya Lebih ke kayak Tapi buat diri sendiri aja Yaudah maksudnya Dia punya jalan Sendiri Saya juga punya jalan sendiri gitu Cuman Kalau misalnya beban ya Apalagi kalau misalnya kayak Dulu Pas main di Timnas Di Timnas tuh 2-3 Yang pasti kan Kalau misalkan main lagi Underperform tuh Pasti kepikirannya kesana kan Iya Mau dibanding-bandingkan Terus kalau Dipersib juga pasti Iya Wah apalagi dipersib kan Tahu sendiri dulu kan Saya dipersib bagaimana Iya Sementara Kalau saya dipersib Wah bisa dibilang Redup lah Kalau misalkan dipersib Ya itu Tapi Balik lagi ke diri saya sendiri sih Ya mungkin Jalannya saya seperti ini Jalannya dia Seperti ini Jadi Padahal dulu tuh Sempat dijadiin Pacuan loh Motivasi gitu Kalau misalkan prestasi Dia tuh harus dilebihin gitu Tapi ya Mungkin Jalan Takdirnya seperti kayak gini gitu Oke Masih ada? Oke Oke Terima kasih Bang Yandi sudah datang Kesini Bercerita-bercerita Akhirnya kita tahu ya bahwa Begitulah sifat Kang Jainelari Ini mongkar Ini mongkar Kita juga punya oleh-oleh Kita punya oleh-oleh Ini dia Yoi Si Kita baca dulu 15 dan 99 Nomor punggung Indonesia Yandi Sofian Cikajang Hormat abangku Finishing 100 SAD Penalti Positioning Dan juga Cinta keluarga Nih kalau penalti Kayak Yandi nih Gebuk langsung Iya Itu panenka Panenka ke atas lagi Panenka ke atas Memang Kata ke apa Habol gimana katanya Apa? Otak mati Otak mati Otak mati Otak mati Iya oke Itu yang susah Penalti Yandi nih Tanda tangan Silahkan Bang Yandi Sofian Di tanda tangan Nanti kita Sandingkan dengan Kang Abok Jainel Arief Mantap Kalau Kang Yandi Kaki kanan berarti Kanan Kalau Jainel Arief Kiri kan Kiri mati Kiri mati Ini kanan Oh ini Sanding nih Yang di Silfian Jainel Arief Oke Keren ya Kok di foto ini Harusnya ada foto yang Kayak begitu juga Yang gini juga ya Kita ambil Kita bawa ke Robani Robani Jadi mulai rambatan General Arief Kemahala nih Minta naik Kemudian adiknya aja Mirip kok Oke Selalu sukses karirnya Semoga Persikabo juga bisa lolos Dari jurang degradasi Ingat doa Tadi Kalaupun tidak bisa naik Ke konspirasi Berdoa lah Semoga Regulasi dirubah lagi Cuma satu yang degradasi Atau gak ada degradasi Ini mamat konspirasi Sudah tahu Suruh berdoa-doa Oke Terima kasih banyak Kalau begitu saya Mamat Al-Ghantiri Pamit Saya Ripan Perlambutan pamit Berikan tepuk tangan Sekali lagi untuk Yandi Sofian Wuhuu